Hai, Assalamualaikum So teman-teman, balik lagi di sini di channel Kuban Akutika dan di video kali ini aku bakal menepati janji ke kalian semua buat combine semua gambar karakter money haste yang udah aku bikin plus letteringnya jadi dalam satu gambar sebenernya bukan semua karakter sih, cuman beberapa karakter inti aja nggak termasuk Ryo, Instagram aku, kan udah aku post tuh gambarnya banyak beberapa dari kalian yang komen, kok Ryo-nya nggak ada, kok Ryo-nya nggak ikutan digambar, kenapa? jawabanku adalah, karena Ryo kan basicnya di serial itu tuh dia karakternya sebagai anak baik-baik kan yang mereka ajak untuk melakukan kegiatan menyimpang itu ya, bareng mereka-mereka itu yang aku gambar jadi itulah alasannya kenapa Ryo nggak ikutan masuk dalam project money haste kali ini terus juga kali ini aku bakal pakai software Adobe Photoshop CC 2018 untuk menggabungkan karakter-karakter money haste ini plus juga lettering yang sebelumnya udah aku bikin menggunakan software Adobe Illustrator CC jadi, nggak usah lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya oke, jadi aku udah buka nih Adobe Photoshop CC nya dan kita langsung aja create new document dengan ukuran kali ini aku pakai 3000 x 3000 pixel langsung aku drag aja foto-foto dari, bukan foto sih, jadi ini aku ambil, buka dulu dokumen PSD nya dari masing-masing karakter nah, caranya untuk memindahkannya, kita disini duplikat dulu semua layer yang masuk dalam elemen gambar kalau udah kita duplikat, terus kita merge jadi satu atau kita gabungkan jadi satu foto jadi satu layer, ya seperti ini langsung kita pindahkan menggunakan move tool ke dokumen yang tadi kita buat lakukan cara yang sama untuk semua gambar atau semua karakter ini kan masing-masing karakter, aku pisah-pisah ya, jadi format PSD atau file PSD nya beda-beda seperti yang Nairobi ini, aku duplikat lagi kalau sudah di duplikat, langsung di merge terus, hasil merge nya tadi dipindahkan ke dokumen untuk menggabungkan file-file tadi disini aku juga memindahkan grunge effect dan watermark nya nanti grunge effect nya aku taruh di description ya sama kayak logo-logo Netflix dan lakas ade papel nya aku taruh di description juga ini bakal aku timelapse untuk pemindahan karakternya untuk mempersingkat durasi video caranya sama seperti yang di awal tadi di duplikat dulu kemudian di merge oke ini karakternya Profesor Berlin ya, tadi si Berlin Berlin itu adalah karakter favorit aku di serial ini kalau kalian ada yang belum nonton serialnya kalian harus nonton karena ini seru banget cuman kalian jangan nonton bareng sama keluarga atau adek-ade kalian ya soalnya banyak adegan-adegan yang tidak menyenangkan disturbing content bukan content sih, disturbing scene oke ini jadi mau aku atur ukurannya sesuai keinginan sih ini untuk part yang ini kalian sesuaikan aja sesuai keinginan kalian misalkan ini si Nairobi nya mau dibikin lebih besar dari Denver terus Oslo dan Helsinki nya terus macem-macem nanti nanti sih Profesor nya bakal aku taruh di paling belakang dan ukurannya itu yang paling besar karena dia kan dalangnya ya oh ini dia Berlin karakter favoritku Berlin aku bikin agak besar di atas kemudian Profesor aku taruh layarnya paling bawah agar bisa jadi posisinya jadi paling belakang semakin atas layar yang kalian letakkan dalam dokumen ini dia akan jadi gambar yang paling depan jadi kalau ini Profesor kan dia gambarnya paling belakang layarnya harus ditaruh di paling bawah oke kemudian ini Tokyo Tokyo yang paling famous karakter paling penting karena dia naratornya cuman dia juga sekaligus karakter yang paling aku benci sih ya kalau bagi kalian yang udah nonton serial ini pasti paham lah kenapa aku benci sama Tokyo karena dia tuh trouble maker banget nah dua garis biru ini yang kalian lihat ini adalah white line jadi ini untuk mempermudah atau bukan mempermudah sih sebenernya ini gak perlu-perlu banget juga garis ini cuman aku pengen nanti waktu motong gabungan gambar ini bisa lebih rapi dan rata gitu nanti semua gambar ini bakalan aku duplikat juga dan aku bakal jadiin dalam satu layer gambar biar nanti bisa dipotong kalian simak dulu aja di video ini ini masih part gabung-gabungin gambar soalnya untuk part yang ini ini sesuai kalian ya sesuai selera sengaja aku bikin dokumennya ini satu banding satu atau square biar bisa pas waktu dipublish ke Instagram yang 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 selamat menikmati oke ini bakal aku duplikat sama caranya kayak yang tadi tapi aku folderin dulu terus foldernya aku duplikat dan aku bakal bikin layer untuk menduplikat nah jadi dalam satu layer semua gambar tadi tuh udah nggak bisa dipisah-pisah lagi terus aku bakal potong menggunakan tombol delete aja seperti biasa kalau udah kayak gini udah jadi satu layarnya semua gambar jadi dalam satu layer sekarang bakal aku taruh lettering nya aku ambil filenya karena ini file AI jadi langsung aku buka aja di Photoshop di okein langsung aja aku jarang sih setting-setting aku ambil salah satu aku drag deh oke ini dia tapi sepertinya lettering nya ini warnanya kayak kurang masuk ya sama gambarnya sepertinya bakal aku modif atau aku mau ambil lettering yang lain tadi kan ada tiga ya kayaknya kurang masuk gitu gambarnya jadi aku bakal ambil lettering yang nomor dua tadi yang tengah oke nah disini warnanya bakal aku ubah karena kalau merah nih warnanya nabrak ya sama-sama merah jadi letternya kurang terlihat mau aku modif dulu cara ganti warnanya kita tambah new layer terus klik kanan create clipping mask aku bakal ambil berwarna kuning terus aku feel nah seperti ini terus kita match dengan CTRL plus e kemudian aku blending aku tambahkan garis coklat kalian bisa ikutin aja step by step nya kalau kalian merasa video ini terlalu cepat kalian bisa turunin playback speednya menjadi 0, sekian di YouTube kan ada tuh pilihannya kalian bisa turunin aja biar videonya jadi lebih lambat oke disini aku juga ini improve aja sih karena lettering yang sebelumnya aku bikin ternyata warnanya nggak masuk sama combine dari ngeber-ngeber ini jadi mau aku modif ajalah oke ini sebenernya udah selesai secukup gini aja bakal aku rapi-rapiin sebagai catatan eee palkal penting ya kalau kalian mau duplikat layer itu cukup dengan menekan tombol CTRL plus C dan untuk merge layer atau menggabungkan layer beberapa layer dalam satu layer menggunakan tombol CTRL plus huruf E oke ini tinggal modif-modif aja sih yangя da oke selamat menikmati oke aku bakal ambil logo Netflixnya warnanya juga bakal aku ubah jadi merah seperti yang ada di warna di baju mereka caranya sama seperti tadi bikin new layer baru taruh di atasnya terus kita klik kanan clipping mask langsung di fill aja jangan lupa pilih dulu warnanya nah ini udah jadi kita merge sama layer sebelumnya layer bawah ceritanya Netflix collaboration with arti kaca padahal si Netflixnya juga gak bakal tau aku bikin ini ya semoga aja kenotis sih oke udah jadi terus untuk ini bakal aku ganti nama layernya terus satu lagi bakal aku kasih logo lakasa de papel logo ini aku ambil dari google tapi nanti kalian gak perlu cari di google tinggal ambil aja di google drive aku bakal aku taruh disana selanjutnya ini untuk grunge efeknya bakal aku pilih menjadi mode multiply biar ngeblend sama semua aspek gambar yang ada di dokumen ini oke ini udah jadi udah selesai sesimpel ini guys ini aku cuma mau ubah-ubah dikit aja sih stroke dari letteringnya oke segini aja video tutorial dari aku semoga bermanfaat thank you semua yang udah nonton ya see you the next video oke guys itu tadi proses pembuatan gabungan gambar dari karakter-karakter moneyhaze plus letteringnya gimana menurut kalian kalian suka gak sama konsep yang seperti ini gabungan-gabungan karakter jadi satu plus letteringnya gitu semacam kayak bikin poster sih jadi siapa nih karakter favorit kalian tulis di kolom komentar ya kalau kalian ada kritik dan saran kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan kalau kalian suka sama semua konten yang ada di channelku kalian bisa klik tombol subscribe kalian juga bisa like dan share kalau kalian merasa konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat untuk bisa kalian bagikan dan kalau kalian mau follow instagram aku bisa di at RTKC ya terus juga kalau kalian mau lihat gambar-gabar aku yang udah sold gak semuanya sih cuma beberapa aja yang aku post kalian bisa cek di at tkartworld disana ada vektor ada lettering juga ada logo ada beberapa logo yang udah sold ya cuma sedikit sih gak banyak tapi kalian bisa lihat-lihat disanalah main-main di instagram at tkartworld oke segitu aja thank you buat teman-teman semua yang udah nonton mohon maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih semuanya ya see you next video assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax